Lalu terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH, mengatakan pada saksi rikat Elisir Pudihang Lumiu, kokang senjatamu. Setelah itu, saksi rikat Elisir Pudihang Lumiu mengokang senjatanya. Berteriak dengan suara keras pada saksi rikat Elisir Pudihang Lumiu dengan mengatakan, weh, kau tembak, kau tembak, cepat, cepat weh, kau tembak. Menetapkan saudara RS sebagai tersangka. Dan terus mencintai suami saya. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, yang akan merampas nyawa korban Novriyansah Yosua Utaparat, berangkat dengan saksi Azan Romer, selaku Ajudan, dan saksi prayogi Iktiara Wikaton, selaku sopir, menuju rumah dinas Duren 3 No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam normal B1434 RFP dengan dikawal oleh saksi Damianus Labakurba Uban alias Damson dan saksi Farkan Salbilah, pengawal montor terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren 3 No. 46, sekira pukul 17.10 WIB, kemudian saksi Azan Romer turun lebih dahulu dan mobil tetap berjalan, maju, melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3 No. 46. Selanjutnya, terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH menyuruh sopirnya, saksi prayogi Iktiara Wikaton untuk menghentikan mobil di depan rumah dinas Duren 3 No. 46. Dan saat itu, terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH langsung bergegas turun dari mobil. Saat terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, turun dari mobil, senjata api yang di bawahnya terjatuh di dekat terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH. Melihat kejadian itu, saksi Azan Romer yang berada di samping terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH tidak memungut senjata api HS No. seri H233001 milik kurban Nofriar Seri Yosua Utaberat tersebut akan tetapi dicegah oleh terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, SIK, MH. Dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil lalu senjata api HS No. seri H233001 tersebut langsung diambil oleh terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH. Yang saat itu, saksi Azan Romer melihat terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH sudah menggunakan sarung tangan hitam. Dan senjata api No. seri H233001 tersebut dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH. Selanjutnya, sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH berjalan kaki masuk ke dalam rumah dinas melalui pintu garasi dan bertemu dengan saksi Diryanto ala Skodir selaku asisten rumah tangga yang bertugas menjaga di rumah dinas Turen 3, No. 46. Di saat yang bersamaan, saksi Riki Risalwibowo mengetahui kedatangan terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH yang hendak merampas nyawa dengan cara menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat akan tetapi saksi Riki Risalwibowo tetap tidak memberitahu korban Nofriansah Yosua Huta Barat namun saksi Riki Risalwibowo justru terus serta mendukung gendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang masih berdiri di taman halaman rumah Selanjutnya, terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH bertemu dengan saksi kuat ma'ruf di lantai 1 Saat itu, saksi kuat ma'ruf melihat terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH dalam keadaan raut muka marah dan emosi Lalu dengan nada tinggi terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH mengatakan Wat? Mana Riki? Dan Yosua? Panggil! Di saat yang bersamaan, saksi Rikat Eliser Budihan Lumio yang mendengar suara terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH langsung turun ke lantai 1 menemui terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH dan berdiri di samping kanan terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH Lalu terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH mengatakan pada saksi Rikat Eliser Budihan Lumio kokang senjatamu setelah itu saksi Rikat Eliser Budihan Lumio mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan bahwa sekira pukul 17.12 WIB saksi kuat ma'ruf yang mengetahui kendak terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Riki Rizal Wibo yang berdiri dekat garasi didekat bak sampah dengan mengatakan Om, dipanggil Bapak sama Yosua mendengar perkataan tersebut saksi Riki Rizal Wibo menghampiri korban Nufriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nufriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh terdakwa Fredi Sambu, SH, SIK, MH kemudian atas penyampaian saksi Riki Rizal Wibo tersebut menyebabkan korban Nufriansah Yosua Huta tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti dan diawasi terus oleh saksi Riki Rizal Wibo dan saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Riki Rizal Wibo dan korban Nufriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nufriansah Yosua Huta Barat sampai kehadapan terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH dan saksi Rikat Elisir Budihang Lumio saat itu saksi Kuat Ma'ruf masih membawa pisau di dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nufriansah Yosua Huta Barat sesampainya di ruang tengah dekat meja makan terdakwa Fredi Sambu SH, SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nufriansah Yosua Huta Barat pada saat itu terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nufriansah Yosua Huta Barat lalu mendorong korban Nufriansah Yosua Huta Barat ke depan sehingga posisi korban Nufriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH dan saksi rikat Elisir Budihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH sedangkan posisi saksi kuat Marut berada di belakang terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH dan saksi Rikirisal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nufriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu sedangkan saksi putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nufriansah Yosua Huta Barat berdiri kemudian terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH langsung mengatakan pada korban Nufriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan congkok kamu lalu korban Nufriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata ada apa ini selanjutnya terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa berteriak dengan suara keras pada saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu dengan mengatakan seharusnya terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepulisan Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektor Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan kepada korban Nufriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Candarwati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Fredi Sambu SH, SIK, MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nufriansah Yosua Huta Barat setelah mendengar terikan Fredi Sambu SH, SIK, MH lalu saksi Rikat Elisir Budihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nufriansah Yosua Huta Barat langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ketubuh korban Nufriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nufriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot selah hingga kedelapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus kepergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri kemudian terdakwa freddy sambu sh sik mh menghampiri korban lofriyansah yosua utabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak berat kesakitan lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi terdakwa freddy sambu sh sik mh yang sudah memakai sarung tangan hitam mengenggam sejauh api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban lofriyansah yosua utabarat hingga korban meninggal dunia tembakan terdakwa freddy sambu sh sik mh tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban lofriyansah yosua utabarat melalui hidung mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkora pada dua tempat yang mengakibatkan kerusakan bulan mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelompok mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak